Kita ke informasi pertama, memirsa belasan rumah ludes dilalap si jago merah di jalan ke Balen, Rawa Barat, Mampang, Jakarta Selatan semalam. Kebakaran juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat dan menyebabkan seorang warga tersengat aliran listrik saat melakukan pemadaman kobaran api. Belasan rumah semi-permanen hangus dilalap api di kawasan Mampang, Rawa Barat, Jakarta Selatan malam tadi. Puluhan warga berjibaku memadamkan api dengan menyeramkan air dari kali. Padatnya pemukiman membuat petugas pemadam kebakaran sulit menuju lokasi. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. 12 unit mobil pemadam segera dikerahkan ke lokasi dan api bisa dijinakan dalam waktu satu jam. Kita datang sudah ada api, sudah gede soalnya kena angin gitu. Jadi kita membantu dari four session, dibantu juga dari gedung four session. Begitu Pak. Itu di RT berapa, RW4 berapa? RT-nya RW4, masuk RT-nya RT berapa tadi ya? Kita kurang tahu juga, kita soalnya lagi petugas terus di konteks turun hadir, kita bantu. Kebakaran juga terjadi di Jalan Garuda, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Puluhan rumah di kawasan padat penduduk ini hangus dilalap si jago merah. Seorang warga, Harun Al-Rashid, 30 tahun, tersengat aliran listrik saat melakukan pemadaman api. Selang dua jam, api bisa dipadamkan setelah 21 unit mobil petugas gabungan dari Suku Dinas Kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Mif Tahul Gani, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!